Halo guys, ketemu lagi bareng saya Iksan Ya, kalau di video kemarin tuh saya udah buatin video unboxing dan juga video review soal Realme Narso 30A ini Dan mungkin kalau kalian yang mau nonton, kalian bisa cek linknya di kolom deskripsi atau link yang muncul di atas kanan sini ya guys Nah, jadi di video kali ini saya mau coba menyiksa si Realme Narso 30A ini dengan cara saya akan bermain game Kurang lebih udah ada 5 game yang bakal saya siapin untuk menyiksa si Realme Narso 30A ini Dan tujuannya sederhana aja ya guys ya Karena sebenarnya banyak yang mungkin di antara kalian udah banyak yang tau ya guys Kalau smartphone kelas entry level itu kendalanya hanya ada pada desensitifitas layarnya Dimana kalau kita bermain game berlama-lama kayak gitu, biasanya yang terjadi adalah pada bagian layarnya Itu nggak bisa digerakin sama sekali atau kayak nge-face kayak gitu ya guys ya Nggak bisa disentuh kayak gitu Nah, kita coba apakah di Realme Narso 30A ini bakalan sama kayak gitu Atau mungkin sama kayak brand-brand lain yang punya masalah seperti itu Nah, tapi sebelum video ini kita lanjutin ya guys ke video utamanya Buat kalian yang mau support channel ini, kalian bisa klik tombol subscribe-nya Dan juga nyalain notifikasi loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan update dari channel ini Yaudah nggak bisa berlama-lama lagi, kita langsung aja lihat videonya Oke guys, sekarang kita udah ada di bagian pengujian dari Realme Narso 30A ini Nah, sebelum saya mulai untuk pengujian ya guys Saya mau kasih tau ke kalian kalau saya udah nyediain 5 buah game ya guys Yaitu ada Mobile Legends, PUBG Mobile, Genshin Impact, Real Drum, dan Subway Shop Kenapa saya taruh Real Drum dan Subway Shop di akhir Karena saya akan menguji sensitivitasnya setelah kita bermain dari 3 game Yang menurut saya cukup berat dan layak untuk menjadi bahan uji coba Nah, dan sebelum kita mulai itu juga saya bakal menguji skor Antutu-nya Supaya kita bisa mendapatkan hasil pengujian yang benar-benar optimal ya guys Nah, sebelum menguji saya kasih tau ke kalian kalau disini baterainya dalam kapasitas full ya guys Yaitu 100%, lalu untuk suhunya sendiri suhu baterai 34 derajat dan suhu CPU-nya sendiri 35 derajat Dan meskipun memang disini saya masih menggunakan pengukuran sintetik ya guys ya melalui software Oke, sekarang saya mau coba untuk melakukan tes skor Antutu-nya guys ya Supaya kita bisa mendapatkan hasil yang lebih optimal dari pengujian si Realme Narso 30A ini Kita siksa benar-benar nih guys Oke, kita mulai aja ya guys ya 1, 2, dan 3 3 Oke guys, akhirnya kita sudah menyelesaikan satu pengujian yaitu menggunakan Antutu Benchmark ya guys ya Dan untuk skor yang didapatkan dari Realme Narso 30A ini yaitu sebesar 201.030 ya guys Dan sekarang kita cek ya guys untuk suhu CPU dan baterainya setelah kita melakukan pengujian Antutu Benchmarknya Kita lihat disini guys, sorry Nah, disini untuk suhu baterai mulai naik nih guys di 37 derajat dari 34 derajat yang sebelumnya Untuk suhu CPU-nya sendiri itu naik yang cukup signifikan ya guys Mencapai 49 derajat Hampir menyentuh 50 derajat guys dari 35 derajat di awal tadi Oke, setelah ini kita langsung aja untuk uji di dalam gamenya ya guys ya Sekarang saya mau coba untuk setting ulang Brightness-nya bakal saya set di auto ya guys Jadi sesuai pencahayaan ruangan Kemudian akan saya gunakan jaringan seluler atau data seluler Tidak menggunakan Wifi Dan disini kita cek ya guys di latar belakang kita bersihkan dulu Oke, setelah bersih kita langsung aja ke game yang pertama ya guys ya Yaitu Mobile Legends Oke guys, sekarang kita udah masuk ke dalam game yang pertama yaitu Mobile Legends ya guys ya Dan kita lihat sendiri disini Untuk settingan sound-nya saya buat sekitar 30% ya guys ya ini ya Sekitar 30% atau sekitar 40%-an kayak gitu Dan untuk setelan grafisnya kalian bisa lihat sendiri guys Disini saya setting di HFR Medium Tapi bolehlah saya coba langsung aja siksa ya guys ya di HFR High-nya ya guys Oke, kita lanjut aja guys Oke guys Sekarang menit memasuki menit ke-12 di dalam game ya guys ya Untuk fps-nya sendiri masih lancar dan masih normal di antara 56 fps-60 fps Dan untuk suhu baterai dan CPU-nya kita lihat ya guys Disini untuk suhu baterainya sekitar 41 derajat Dan untuk suhu CPU-nya sendiri sekitar 50-57 derajat Naik turun kayak gitu ya guys Dan sampai detik ini saya masih ngerasa nyaman aja guys buat main Ini cuma karena permasalahan jaringan aja Memang disini terdapat beberapa lag ya guys Cuma karena jaringannya aja Bukan karena HP-nya ya guys ya Ya oke guys Jadi sekarang kita sudah menyelesaikan satu game di game Mobile Legends ya guys ya Sekarang kita cek untuk suhunya ya guys ya Untuk suhunya sendiri di game Mobile Legends tadi Berakhir dengan suhu sekitar Sebentar guys Berkisar 53 derajat guys Dengan suhu baterai 41 derajat Dan disini saya biarkan ya guys ya Untuk berjalan di latar belakang untuk Mobile Legends-nya Dan langsung aja kita lanjut ke PUBG Mobile Oke guys Sekarang kita ada di pengujian ke game yang kedua Yaitu PUBG Mobile ya guys ya Untuk suhunya sendiri Kita mulai berada di sekitar suhu baterai 40 derajat Dengan suhu CPU-nya sekitaran 53 derajat Dan untuk yang tadi ya guys Kita selesai bermain Mobile Legends itu Baterai berkurang berkisaran 5% aja ya guys ya 5 atau 6% kayak gitu Sekarang kita coba untuk menyelesaikan satu game PUBG ini ya guys Dan sejauh ini suhu di bagian bodi dari Realme Narso 30A ini Masih cukup nyaman ya guys ya Meskipun memang segeri-geri hangat di bagian kiri atasnya ini guys Tapi masih oke buat dipakai untuk bermain game Oke guys untuk settingannya sendiri guys Untuk di PUBG Mobile ini kita lihat ya guys Settingannya ada di settingan grafik Smooth Ultra ya guys Untuk Smooth Ultra Oke Sudah berjalan sekitar 20 menit Dan feel untuk bermain gamenya sebenarnya masih enak banget ya guys ya Cuman memang suhu di bagian belakang ini Sudah mulai kerasa panasnya guys Tapi masih enak kok Saya belum nemuin lag sampai detik ini di settingan Smooth Ultra Dan untuk FPS-nya sendiri Kadang suka drop ya guys Sampai di 30an FPS ya guys Tapi enggak saya belum nemuin yang namanya lagging ketika ketemu musuh kayak gitu guys Dan ini masih smooth banget Dan untuk suhunya sendiri disini tercantum 43 derajat untuk suhu baterai Dan CPU-nya mencapai hampir sekitar 60 derajat Dan untuk baterainya sendiri disini sudah mulai berkurang sekitar 4% ya guys ya Disini terpantau sisa baterai sekitar 90% Dari awalnya tadi sekitar 95% guys Dan ini game ini udah berjalan sekitar 20 menitan Oke guys jadi kita udah menyelesaikan 1 game PUBG di kisaran 20-23 menitan ya guys ya Kayaknya sih 23 menit guys Jadi untuk suhunya sendiri kita cek ya guys ya Nah disini kita cek untuk suhunya disini mencapai 60 derajat guys Dan untuk suhu baterainya sendiri 43 derajat Untuk baterainya sendiri berkurang hanya sekitar 6% aja berarti guys dari 95 tadi Sekarang kita lanjut guys disini kita cek masih ada di latar belakang ya guys Baik Mobile Legends dan juga PUBG Mobile Sekarang kita untuk coba mainin Genshin Impact nya guys Oke guys sekarang kita udah ada di game ketiga yaitu Genshin Impact Ini adalah game yang paling berat diantara kedua game yang sebelumnya ya guys ya Kita cek dulu guys untuk settingannya disini saya udah setting yang lowest ya guys Yang direkomendasiin Kita lihat dulu ya guys ya Nah ini untuk settingan terendah Oke Dan disini untuk suhu CPU nya sendiri Dan suhu baterainya berkisar 65 derajat dan 40 derajat untuk suhu baterainya Kita lihat juga nih sebelumnya Kalau di latar belakang itu masih ada game-game yang sebelumnya ya guys ya Oke Sekarang saya bakal mainin Genshin Impact ini sekitar 10 sampai 15 menit ya guys Dan untuk sementara suhu di bagian bodi belakang ini ya guys Cukup lumayan panas tapi masih cukup enak buat dipakai main game Jadi gak terlalu ngeganggu gitu ya guys ya Walaupun ini tanpa casing atau softcase beningnya itu guys Oke Oke guys jadi setelah 20 menit saya mainin Genshin Impact Jadi untuk suhu baterainya sendiri itu di 42 derajat ya guys Dan untuk suhu CPU nya sendiri itu mencapai 58 derajat Dan tercatat suhu maksimal di CPU nya itu sekitar 62 sampai 63 derajat Dan disini untuk baterainya sendiri dari 89 tadi guys berkurang sampai 82% Berarti berkurang 6% untuk dimainin Genshin Impact sekitar 20 menit Sekarang saya coba untuk mainin real drumnya ya guys ya Dan untuk suhunya di bagian belakang ini memang udah kerasa cukup hangat ya guys Tapi memang masih cukup layak buat dipakai main game Dan kita lihat untuk di latar belakangnya terdapat masih ada 3 game yang berjalan di latar belakangnya ini guys Sekarang kita lanjut untuk mainin di game real drumnya Oke sekarang kita lakukan untuk pengujian di game real drum ya guys Kita kencengkan sedikit supaya kedengar Nah disini untuk touch nya sendiri masih sensitif ya guys ya Setelah kita paksa untuk bermain game Sampai gak ada istirahatnya itu guys Semua masih masih sensitif tuh guys Saya bisa lihat sendiri ya Dipakai untuk menyentuh 2 juga masih oke 3 juga masih oke Kalau 4 Masih oke guys Kalau 5 Masih oke juga guys Jadi ini untuk pengujian real drumnya Dan untuk sensitifitas touch dari layarnya Sekarang kita coba untuk sub-wise serve nya ya guys ya Gimana sensitifnya saat di swipe-swipe kayak gitu Oke sekarang kita udah ada di game nya ya guys ya Nah ini untuk swipe-swipe nya masih kerasa nyaman ya guys Walaupun kita udah siksa tadi Ini masih sangat enak banget tuh Masih sensitif guys Dan pastinya game kayak gini Tentu aja gak bakal nge-lag ya guys Karena ini game enteng banget Oke Mau disuai bagian atas masih oke Di bagian bawah masih oke Oke guys jadi sampai di game terakhir Untuk sub-wise serve nya masih enak ya Dipakai layarnya jadi gak ada nge-freeze kayak gitu Untuk pengujian terakhir kita coba di multi-touch nya guys Kita lihat ya disini tuh masih kerasa Lancar gak ada nge-freeze disini Dua juga masih oke Dan disini udah support sampai 10 jari guys Tuh Oke ya Nah sejauh ini dari pengujian Mulai dari score Antutu tadi Benchmark Lalu game Mobile Legends PUBG Mobile Genshin Impact Real Drum Dan juga sub-wise serve Saya belum sama sekali menemukan Untuk lagging di dalam gamenya Kalaupun ada kendalanya hanya di jaringannya aja guys Di jaringan telekomselnya Meskipun disini Jaringan yang saya dapat itu di 4G ya guys ya Tapi masih oke lah Kalau kalian gunain untuk jaringan wifi Atau mungkin kalian berada di pusat kota kayak gitu Nah jadi Kayak gini aja guys Untuk pengujian atau Siksa HP dari Realme Narsho 30A nya Semoga video ini bermanfaat ya guys Ya jadi gimana nih guys Pendapat kalian soal HP Realme Narsho 30A nya ini Setelah kita uji sebanyak 5 game barusan Apakah smartphone Realme Narsho 30A ini Cukup kita rekomendasikan Buat mereka-mereka Atau kalian-kalian yang lagi cari HP Dengan harga 1 jutaan Tapi kuat dipakai main game Tanpa adanya masalah di bagian layarnya Kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar ya So jadi cukup sampai disini aja Video soal Siksa-menyiksa Realme Narsho 30A nya ini Kalau kalian suka dengan video ini Kalian bisa like Dan kalau kalian gak suka Kalian pastinya Jangan dislike video ini ya guys ya Jadi sampai disini Saya Iksander Channel Gadgetfren Undur diri Dan sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.